Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku di channel masak Uli's Kitchen Hari ini aku akan membuat Red Velvet with Cream and Cheese Dessert Box Yuk langsung aja kita buat Pertama-tama kita campur bahan kering diantaranya ada 175 gram tepung terigu 2 sendok makan coklat bubuk Setengah sendok teh vanili bubuk Dan juga 1,4 sendok teh garam Kita aduk semua bahan ini hingga tercampur merata lalu kita sisikan Pecahkan 4 butir telur Lalu kita masukkan 175 gram gula pasir Dan juga 1 sendok TSP Kita kocok ketiga bahan ini hingga mengembang dan kental berjejak ya Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya kita masukkan campuran tepung dan juga 150 ml susu cair Ini secara bergantian ya teman-teman Kita memasukkan tepungnya sambil diayak Saat mengaduknya cukup menggunakan speed paling rendah saja ya Kita lakukan hingga campuran tepung dan juga susu cairnya habis ya Untuk mendapatkan warna merah Disini aku menggunakan warna makanan merah ya Kita masukkan secukupnya saja Terakhir kita masukkan 70 ml minyak sayur Lalu kita aduk kembali dengan speed paling rendah cukup sebentar saja Untuk memastikan semua bahan sudah tercampur merata dan tidak ada minyak yang mengendap di bawahnya Kita bisa mengaduk kembali menggunakan spatula ya Tuang adonan ke dalam loyang Disini aku menggunakan loyang dengan ukuran 25 x 25 cm dengan tinggi 4 cm Yang sudah aku alasi tipis dengan mentega dan juga tepung Lalu aku alasi dengan baking paper Jangan lupa kita hentak-hentakan agar udara yang terperakap di dalam adonan bisa keluar ya Selanjutnya kita panggang di oven yang sudah kita panaskan sebelumnya Kita panggang menggunakan suhu 180 derajat celcius dengan menggunakan api bawah saja selama 20 menit Lalu kita pindahkan menjadi api atas bawah dan kita panggang lagi selama 20 menit Setelah total memanggang 40 menit Kue sudah matang bisa langsung kita angkat dan kita dinginkan Untuk krimnya disini aku menggunakan whipping cream yang bubuk seperti ini Ini beratnya 200 gram Tapi jika kalian mau menggunakan yang cair itu juga bisa ya Kemudian kita tambahkan 400 ml air dingin atau air es Kita aduk menggunakan speed paling tinggi hingga whipping cream ini mengental Selanjutnya disini aku akan menambahkan 100 gram keju cheddar yang sudah aku parut Lalu kita aduk lagi hingga kedua bahan ini tercampur merata Krim pun siap untuk kita gunakan Lalu kita masukkan krim ini ke dalam plastik segitiga Oke keret velvet yang sudah kita dinginkan bisa langsung kita potong-potong ya Disini kita akan memotong cake-nya sesuai dengan ukuran wadah yang kita gunakan Disini aku menggunakan wadah seperti ini Dan akan aku bagi kue menjadi 4 bagian Lalu kita belah lagi menjadi 2 Ambil satu bagian kue Lalu kita masukkan di bagian dasar box Kemudian kita beri krim yang sudah kita buat tadi di atasnya Selanjutnya kita masukkan satu bagian cake lagi di atas krimnya Terima kasih telah menonton! Untuk sisa cake red velvet yang masih ada kita bisa haluskan menggunakan blender ataupun alat seperti ini ya Lalu kita taburi di atas krimnya Terakhir aku akan tambahkan parutan keju di atasnya Untuk satu resep ini menghasilkan 4 box red velvet ya Ini dia red velvet with cream and cheese dessert box kita sudah siap untuk dinikmati Ini rasanya benar-benar enak banget loh teman-teman Kalian harus coba Sekian dulu video aku untuk hari ini Semoga kalian suka dan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Jika kalian suka dengan video masak dari aku Jangan lupa untuk subscribe, bagi like, dan share-nya Terima kasih sudah menyaksikan Salam mencoba di rumah dan Assalamualaikum, happy cooking!